SINTA YOUNG Pasca kekalahan timnas Indonesia dari tuan rumah China Pekan lalu kritikan pada Sintayong masih belum pudar baik dari pencinta timnas Indonesia maupun pengamat sepak bola di Indonesia. Namun kritikan tajam pada Sintayong juga datang dari pelatih dan pengamat sepak bola terkenal di kawasan Asia Tenggara. Di antaranya Park Hang Su, Raja Gopal, serta Bung Toel. Ketiga tokoh sepak bola ASEAN itu sebut Sintayong menyianyiakan aset besar naturalisasi alias kebingungan mencari strategi yang pas buat timnas senior Indonesia. Ini kelihatan dari strategi Sintayong yang selalu berubah-rubah semacam melakukan perjudian dengan merombak atau berganti strategi setiap menghadapi lawan berbeda. Tidak stabilnya permainan Indonesia menurut Hang Su, Raja Gopal, dan Bung Toel, dua laga seri lawan Arab, dan Australia berakhir seri hanya keberuntungan. Kekalahan atas China suatu bukti Sintayong hanya mengandalkan pemain bukan strategi Jitu sebagai seorang pelatih. Jadi menurut mereka Sintayong tidak cocok melatih timnas Indonesia yang punya aset naturalisasi yang berkualitas namun tidak mampu meramuti yang kuat. Yang punya karakter stabil sehingga tidak jadi naturalisasi sia-sia. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian?